Intro Dengan beroperasinya ruas jalan tol pekan berubang kinang saat ini, kecepatan mobilitas orang, barang, dan jasa akan semakin lebih baik. Jokowi mengatakan dengan beroperasinya ruas jalan tol ini akan semakin menumbuhkan daya saing produk-produk yang ada di Provinsi Riau dan menumbuhkan sentra ekonomi baru yang pada akhirnya akan membuka lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Ada pun jalan tol kedua yang dibangun di Provinsi Riau setelah jalan tol pekan baru Dumai ini telah beroperasi dan diminati oleh masyarakat dengan kondisi lalu lintas kendaraan yang sangat bagus di atas 7.500 kendaraan per hari. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumah Rakyat Tengah menuntaskan proyek ruas jalan tol Bangkinang pangkalan tahap 1 yang berawal dari Simpang Susun Bangkinang menuju ke Tanjung Alay. Dilansir dari laman resmi badan pengatur jalan tol, proyek ruas jalan tol sepanjang 24,7 km ini ditargetkan akan merampung pada akhir tahun 2023 mendatang. Diketahui bahwasannya untuk progres konstruksi jalan tol ruas Bangkinang pangkalan telah mencapai 73,1 persen dengan progres pembebasan lahan sebesar 59,7 persen. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumah Rakyat Danang Parikesit mengatakan bahwasannya jalan tol ini juga sebagai konektivitas pendukung dalam mendorong pertumbuhan investasi perkebunan, pertambangan, dan industri di Kabupaten Kampar hingga mendongkrak kawasan pariwisata Candi Moratakus. Dengan tersambungnya ruas jalan tol dari Pekanbaru hingga Pangkalan, diharapkan akan dapat menjadi tulang punggung Trans Sumatra. Hal itu diharapkan dapat menciptakan kawasan perekonomian baru di Provinsi Riau. Kehadiran infrastruktur jalan bebas hambatan di Provinsi Riau diakini akan mengangkat perekonomian daerah sebab mobilitas angkutan akan lebih tinggi. Kehadiran jalan tol tidak hanya akan memangkas waktu tempuh dari Pekanbaru hingga ke beberapa daerah di sekitarnya, hingga separuh waktu dari biasanya. Akan tetapi juga akan menghemat biaya angkutan pada sektor logistik. Kehadiran jalan tol juga diakini akan memberikan dampak yang sangat baik, terutama di bidang konektivitas berbagai daerah di Provinsi Riau untuk masa depan.